halo halo bertemu dengan nf literasi dan pada kesempatan kali ini akan share tentang gaya hidup minimalis yang sesuai dengan pengaplikasiannya yang pertama adalah sederhanakanlah masalah hidup yang datang menghampirimu capek ya istirahat lapar ya makan marah ya diam instrospeksi enggak ada buat enggak ada uang buat beli makanan ya puasa dulu sembari tetap berusaha enggak perlu kebanyakan dan kepanjangan drama atau menyalahkan siapapun entah itu pasanganmu temanmu orang tuamu or siapapun jangan berharap berlebihan kepada siapapun dalam hal apapun dan di situasi seperti apapun bahkan ketika dalam kondisi terdesak sekalipun ya ini tidak berarti mengajarkan kalian untuk menjadi orang yang sombong or arogan merasa diri super power dan merasa expert dalam menghadapi segala masalah dalam situasi yang berbeda-beda tapi satu hal yang harus kalian tahu bahwa tidak selamanya teman-temanmu akan selalu ada untuk memenuhi segala kebutuhanmu bahkan saudara atau itu orangtuamu sendiri and then hindari orang-orang toxic such as suka mengeluh suka bergosip bosi dan bermuka dua suka nyindir-nyindir di story WA suka ngomongin orang lain di depanmu narsistik dan lain sebagainya karena hal itu bakal menguras energimu dan mengganggu kedamaian hidupmu beli barang kalau sudah cukup uang atau tabungan sudah terkumpul ini merupi ini mirip di poin pertama yang saya sebutkan di atas ya ganti sudut pandangmu tentang paradigma orang-orang yang memiliki pola hidup suka ngutang nggak ngutang ya nggak punya gitu tagline nya hiduplah sesuai kapasitas bukan ekspeksitas bebaskan atau kurangi keterikatanmu kemelakatanmu dari banyak hal hal itu bisa membuat hidupmu jauh lebih simpel dan tenang tentunya saat orang lain menjelaskan sesuatu dengan perspektif yang berbeda apalagi sampai meremehkanmu atau mentertawakanmu dengarkan aja sampai selesai dan jangan berusaha untuk menjelaskan tentang perspektif yang kamu yakini kebenarannya kecuali orang tersebut bersedia tidak untuk diajak komunikasi atau berdiskusi dengan baik itu adalah ciri khas identitas diri yang bermoral beretika dan beradab tapi jika orang itu hanya ingin menjadi pemenang yang paling benar-benar dalam argumen cukup katakan ya anda benar pahami perbedaan karakter orang cara berpikir orang dan cara orang respon tiap-tiap peristiwa yang ada temui atau amati banyak orang di sekelilingmu dengan karakter yang berbeda-beda dengan begitu rasa malum atau rasa toleransi akan tumbuh di dalam jiwamu alhasil kamu tidak akan mudah marah dan tersinggung ketika terjadi perbedaan pendapat atau ketika orang lain memperlakukanmu tidak baik menjadi introvert baik terlalu introvert buruk demikian juga dengan extrovert maka jalani hidup ini dengan seimbang gunakan ke introvertan dan ke extrovertanmu sesuai dengan momen yang dibutuhkan segala hal yang terlalu pasti akan berujung tidak baik berlebihan maksudnya ya hidup sangatlah kompleks dan dinamis apa yang hari ini relevan bagimu belum tentu di lain hari juga akan relevan yang hari ini begitu cinta belum tentu di lain waktu masih cinta yang hari ini begitu populer belum tentu di lain waktu populer juga kebalikannya yang hari ini unpopular malah justru di waktu berikutnya entah setahun atau dua tahun lagi mendati sangat populer jadi jangan menggantungkan apapun pada siapapun biasa-biasa aja dengan model atau style baru yang sedang blow up tidak usah lebay dalam hidup gak cuma hitam putih ya masih ada warna abu-abu dan warna-warna lain yang menjadi pelengkap atau pemicu hal-hal kontradiktif itu muncul terjadi gak ada orang yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah gak ada orang baik sepenuhnya akan baik dan gak ada orang jahat yang seluruhnya dia jahat pasti ada satu titik kebaikan yang tersembunyi yang kamu mungkin tidak pernah melihatnya i mean jadilah orang yang bijaksana jangan pernah melakukan hal atau sesuatu yang tidak diinginkan orang lain melakukan terhadapmu terkadang hanya dengan menulis hanya dengan membaca hanya dengan mendengarkan lagu kesukaan-kesukaan kita jalan-jalan sendirian di mall di tepi pantai itu menenangkan atau sekedar memberi uang yang gak seberapa kepada pengimis di jalan memberi uang lebih kepada driver gojek online menunjukkan arah kepada orang yang terserat dalam jalan itu menyenangkan so, maknai hidupmu dengan hal-hal demikian walau sederhana tapi membahagiakan gak perlu memaksakan diri untuk harus punya mobil perhiasan banyak atau jangkaan-jangan hidup yang jauh dari realitamu saat ini perlu diketahui masa depanmu yang gak jelas itu tergantung cara bagaimana tindakan kita di masa kini boleh, punya ekspektasi atau harapan tapi dirimu di masa kini adalah kunci awal untuk membuka gerbang kesuksesan di masa yang akan datang oke, itu tadi adalah muasabah kontemplasi yang harus kita lakukan tentang gaya hidup sederhana atau minimalism hopefully bermanfaat sampai bertemu di nf literasi selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati